Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ngobrol horror Atau channel ngobrol ini ya masih bersama kami berdua Ada biru ada bro ayung disana Dan ya malam ini kami mau mengucapkan meskipun tayangnya mungkin pagi ya Karena kita tagnya itu malam Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan Dalam mendukung apapun itu terima kasih banyak Bro ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilakan Baik terima kasih mas biru atas permukaannya tadi ya Langsung kecerita aja Langsung kecerita aja monggo bro ayung ada cerita apa hari ini Ini ada kisah sebuah cerita horror dari tetangga kampung Kampung belakang saya dan kejadiannya itu sekitar tiga hari yang laluan Jadi cerita ini saya dapat dari ibu-ibu Ibu-ibu yang pada jagungan pada yang ngobrol-ngobrol tetangga begitu ya Ngomongin ini itu ngalur ngitu lama-lama kok jadi serem begitu kan Akhirnya kan saya menepi yang tadinya Nggak urusan sama ibu-ibu pura-puranya bersih-bersih apa Saya nguping, kok lebih menarik Akhirnya saya mendekat Cerita apa? Serem disetani gitu kan Serem disetani katanya ketemu sama hantu Nah mereka itu Ibu-ibu tadi ya buat mendukung suaminya Bantu suaminya yang memang hari-hari ini katanya Beras larang Beras mahal segala macem Akhirnya kan mereka yang tadinya Cuman ibu-ibu rumah tangga Akhirnya apa aja wis Apa tau bisa dapat seribu dua ribu Buat sanggup pocah Buat wang sanggup pocah Nambahin kebutuhan rumah lah Begitu ya Akhirnya Memang curah hujan rada lumayan Tetap aja orang namanya petani Yang tadinya petani bawang tetap bawang terus Petani padi apa inginnya padi Ini ada Nggak tau ya Walaupun lagi kenceng-kenceng begini Biasanya nggak bagus buat bawang merah Tapi Daerah belakang itu rumah Udah kampung lain itu Lagi rame-rame nanam bawang Jadi ada istilahnya Kalau mau ditanam bawang itu Harus di Namanya dipisahin Diprecel apa ya Merotol Istilahnya banyak wis lah ya Itu rantatannya banyak Itu biasanya mempekerjakan Tetangga-tetangga Atau siapa aja yang mau Nanti upahnya per kilo berapa Begitu Dan mereka Mempersiapkan bibit gitu Mempersiapkan bibit Untuk disemai Nah itu Ibu-ibu tadi itu Ada satu dua orang yang ikut Tadi Nyambet gawe Atau kerja di rumah Tetangga belakang lah ya Itu Lumayan katanya Bisa dapat 35 ribu 20 ribu sehari Lumayan itu Dapat cerita itu disitu Dan salah satu Yang ikut Kerja itu Namanya Dasmin Dasmin itu Laki-laki 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 Itu Mandasmin 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 bener Mandasmin itu umurnya sekitar Bener lah orang Teman Oh teman Itu usiannya 55 tahun loh Disitu kan jauh lebih Lebih tua ya Pohon asem gitu Iya kan barengannya Pohon asem Jadi 55 tahun Uangnya lucu Uangnya lucu Jadi suka ngebahnyol Kayak gak pernah punya beban apa-apa Lebih Orang lebih cenderung Ngomongnya stress Begitu kan Karena dimana tempat Gak tau tempat Bercanda Lagi talilan Lagi apa Guyonan terus Gak kiai Gak habib dateng Gak Guyonan lah Seperti itu Makanya sering diomelin Tapi gak mempan Begitu kan Nah ini Dasmin punya istri Yang namanya Syairah Hari itu Syairah yang biasanya Ikut merotol Atau tadi pekerjaan Tadi ya Kan lemprakan Bidi Tumpukan bawang merah Apa lemprakan Nah itu Teras Begitu ya Barang-barang Mungkin ada orang 20-15 orang Begitu kan Syairah itu Gak hadir Mangkir dari pekerjaan Tersebut Takonio Ditanyain Min Bojunin di Min Merian Merian Bojunin sakit Kenapa Ketemper Ketemper itu Kesambet Kesambet Iya Kesambet apa Oh Mbuh katanya Gak tau Anak itu Istri saya Itu Syairah Ngomongnya lah Syairah tau Gak ada ibu Gak ada Yayang sayang Sayurah tau Awagen Katanya Ngaco Gak setelah Orang tuanya meninggal Ibunya meninggal Itu Kayak Dia itu Sering ngalami Hal-hal yang Aneh Sering ngomong Sendiri di dapur Kadang-kadang Misalnya Sore-sore hari Hilang Memenjelang Mari Tau-taunya Di Belakang rumah Itu kan Kepun Itu lagi duduk Disitu Terus Ya kayak Orang lagi Nungguin siapa Gitu lah Bengong Ngomong Ngomong Sendiri Kayak Naratornya Lapak Orang Ngomong 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 Sendiri Tapi Gak ada Kamera Beda Kan Dasmin Kadang-kadang Nyariin Nanya Sama Anak Anak Udah Pujang Lagu Lagunya Mirip Sama Dasmin Bodoh Ahmad Mandi Ibu Mana Mati Katanya Gitu Seput Kok Ini Bapak Di Belakang Pak Lagi Ngomong Sendiri Bapak Jadi Narator Monolog Angel Seperti itu Dan Sering Kayak Kalau ada Bledek Atau Petir Takut Meluk Nggak Dimana Aja Di Pasar Misalnya Ada Grimis Terus Aduk Bledek Siapa Aja Kalau Kedasmin Mending Kadang-kadang Tukang Parkir Tukang Bubur Tukang Mel Peluk Aja Jadi Tapi Bukan Main-main Emang Takut Banget Takut Belis Belis Dikejar-kejar Belis Belis Dikejar-kejar Petir Katanya Seperti itu Nah Kesahabatnya Kenapa Kata yang Cerita Sama saya Jadi Dari Kemarin Malam Itu Tambah Parah Oh Kentir Bukan Langsung Lagi Padahal Lagi Ada Yang Dirasa Jangan Dibilang Kentir Tapi Ngomong Oh Kentir Ya Bener Seperti itu Enggak Jadi Mulai Awit Kemarin Dari Beberapa Hari Yang Lalu Dia Itu Sering Lamun Lebih Parah Dari Kebiasa Biasanya Ya Semenjak Ibunya Meninggal Itu Itu Katanya Mawira Wiri Datang Manya Manya Sairah Itu Datang Pan Marisi Mau Mewariskan Hartanya Mas Batangan Mas Suka Ntar dulu Gimana Gimana Katanya Beberapa Yang Lalu Manya Sairah Almarhum Mendiang Itu Sering Datang Dan Mau Ngasih Mas Batangan Mas Tapi Udah Meninggal Udah Meninggal Mas Sapa Kata Dasmin Seperti Mas 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 Sapa Mena Jangan Ngaco Iya Mas Aku Dingin Digawa Sama Di Bawa Sama Ama Alam Gungliwang Alam Itu Jauh Tentang Berantah Begitu Mas Meninggal Leluk Mas Berkilau Berkilau Misarah Mili Yang dikasih tau malah begitu mau sugi apa enggak sih mau kaya apa enggak iya kalau saya apa namanya kaya nanti badurun mati badurun itu anaknya mati orang apa-apa bocah kaya kayak gitu mati itu enggak apa-apa orang anak seperti itu ini kan tinggal bikin lagi orang enggak kepake bing katanya enggak mau bantuin apa-apa lah sepertinya ya gitu kelondang lantung kelondang lantung tapi kan dasmin marah dia kan darah daging kamu itu makin stres yuh mana kaya katanya ditambah nih disembuhin saya enggak stres saya enggak gila tapi itu nyata tadi itu mah kesini katanya mah kesini yang ada tanduknya enggak baik enggak tandukan kita mah asli berarti eh yang sadar ada tanduk itu palsu yang enggak tanduk asli padahalnya palsu semua mungkin ya katanya mas sampean nanti nanti sore itu bakalan belai katanya bakal kecelakaan jadi bilang begitu kata si dasmin cerita sama ibu-ibu tadi kecelakaan min lagi sih katanya itu disini kaya kena apa ya parang parang mending kena wilah wilah bambu jadi bekasan ada yang aneh bang 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 عし ボ yang namanya dia itu padahal hidup di era modern tapi kayak di masa lalu Jadi nggak pakai perban atau kubut Pakainya jarit Sampai segini Pantesan Dari tadi kita perhatiin Kamu itu maksudnya apa Pendekar dudu Jadi ada kubut-kubut Tindang-dinding Pengasanya gagah Ternyata Dibuka Buka itu Cuma agak mendingan Itu tadi sore Jadi Sairah ketika yang ngerti Itu katanya dikasih tau sama emanya Lah Itu lagi kemarin Nah lagi malam Malam berarti dua hari yang lalu Saya kan namanya laki-laki Kata Dasmin Lah mau kepengen ya Sairah kayak gitu Lumayan Biar kayak gitu ya lumayan Bahasa kendirnya Yang penting karena bolongannya gitu Nggak apa-apa yang ngomong gitu Terus Tak gerayang-gerayang begini kosong Nggak ada Nggak do Wah Manggilnya sama yang lain Wah ada bi Itu Itu laki-laki sendiri Bi wakul ya Itu gerayang-gerayang itu Nggak ada orang itu kemana Eh pas Saya keluar kamar Dia itu ada di depan TV Lagi Apa namanya Nongkrong Nongkrong itu Nongkrong ya Lagi nongkrong Terus Lagi melempiti Ini Kain-kain putih Entah kerudung Entah Potongan jari Itu seperti mori Terus Ditekuk-tekuk-tekuk Dibukui Bikin Bundelan persis Kayak pocong Kayak pocong Biketan-iketan Kayak gitu Rah Kamu lagi ngapain Digituin kan Oh Rah Dia bocah Katanya Enggak Ini bocah kasihan Ih melas teman-melas teman Gagang Katanya ganteng banget Itu udah Bentukan Cuman gak ditulisin Gambar muka Atau segala macam Tepatuh Ditekuk-ditekuk-ditekuk-ditekuk-ditekini Sambil nyanyi-nyanyi Kayak Orang Nina Bopoin Era dulu lah Era dulu lah Kayak gitu Ditekuk-ditek Kamu stres Apa kentir sih Udah mateng banget Kamu kayak gini Alah mateng-mateng Apa Paning kamar Engkau Katanya mau di kamar Nanti Katanya Ini lagi Mau nidurin bocah dulu Itu Kirain mau di bawah Masuk Toto malah Kayak lawang Buka-lawang Buka pintu Buka Pintu depan Itu dia malah keluar Itu lagi musim-musim Hujan kayak gini Grimis-rimis Tapi si Dasmin itu Gak bisa nyegah Karena dia penasaran Mau ngapain gitu Itu keluar Kedepan Di depan rumah Itu pelatarannya lebar Dan Banyak pohon-pohon Kayak rambutan Mangga-mangga Arum manis Itu ke depan Dan ada giyongan Ayunan Ayunan Yang dari ban Itu lebih Itu duduk disitu Grimis-grimisan Itu kata ibu-ibu Lah kamunya aja Yang ikut stres Udah ngerti Istrinya begitu Mau ya ditarik Bawa masuk Nanti masuk angin Tambah mateng Gimana Katanya begitu Oh enggak Saya penasaran Sebenarnya Itu mau ngapain Itu hasilnya ngapain Ya ayunan Ayunan Sambil Nginang Nimang-nimang Bayi-bayi Bayian itu Itu saya lihat Gak lama Angin itu Di seputarnya Sairah Tadi itu banyak Kayak plastik Bekasnya Jajan bocah Sampah Sampah itu Pada muter Di sekelilingnya Sairah Saking kenceng Ya Kata saking kenceng Enggak Yuran Mau pakai kaki Yang jingkat-jingkat Gini kan Enggak terlalu kenceng Itu pada muter Di sekelilingnya Sairah Kayak dia itu Kayak pengendali angin Gitu Terus lama-lama Saya denger Ada suara Belum 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 Gitu Ada suara Kayak Tanah itu Ada yang ngincok Keras Duk 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 Dan disitu Kan agak gelap Lampu rumah Sampai mana Masih jauhnya Disitu agak gelap Tau-tau Disamping kepalanya Sairah Itu emang ada Itu yang kayak Digotong itu Yang ada yang Digendong itu Pocong Disini Tapi Apakah Enggak ada Badannya Enggak ada Jadi kelihatannya Cuma nongol Gitu Kepala 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 Doang Dan udah Menble Enggak Karuana Sairah Biasa Santai Nah Kamunya Gimana Saya Kebanting Ngomong Buri Katanya Kebanting Sangking takut Saya Masuk Kelalen Gak tau Saya Saking takut Itu ke dalam Gabung Sama Tadi Anaknya Padron 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 Pocong Kalau mau tidur Disini Sini 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 Gak percaya Anakmu Bocok Orang bisa Nolongi Gak bisa Gak tau Ada orang tua Lagi begini Akhirnya Saya nungguin Ya antara Takut Tapi istri saya Kasian Akhirnya saya Keluar lagi Tau-tau dia bukan di ayunan Dan itu ada di Tarak Seloma, kan ada seluruh kan Di Panjakan buat naikin motor Itu ada di situ Dan itu gak megang ini sama sekali Gak megang bayi-bayian tadi Yang modelnya begini ya Itu gak megang Terus saya pura-puranya nanyain Nah bayinin di bayinya mana Ini digabak katanya Udah dibawa bapaknya katanya Berarti kan gini ya Wak Kalau itu bapaknya Ini bayi, ya Allah Saya hirap berarti istrinya Saya sih suaminya siapa Ceritanya begitu Pikirannya ucapannya orang Sedesmin itulah Ya pada gembuyu, pada ketawa Tapi ya ngeri, ya takut Tapi dia jujur, jujur banget Nah terus Saya mau masuk Ya wis katanya sama emas aja Katanya begitu Jadi kayak dikecewain sama suami yang itu Lebih, gak tau lah ceritanya seperti itu Saya barengan Barengan itu Soami istri Bukan seperti itu Pas udah Nah ceritanya doa teman Ceritanya panjang banget Emang iya anak serem Ada seremnya lagi Pas saya sudah Terus pagi-pagi Mesubu saya geryong-geryong lagi Akhirnya gak ada lagi Akhirnya gak ada Tahu-tahu dia lagi ada Di depan TV Di ruangan tengah ya Itu ada jendela Ada jendela sebenarnya Cuman jendela itu udah rusak Membatas antara ruang tengah sama Ini Ruang tamu Ruang tamu Cuman diganti sama Anjaman bambu gripik begitu Itu pada bolong-bolong Katanya lagi nginggem Lagi ngintip Seseorang ada di ruang tamu Ada setan disitu Ada setan Dari kemarin-kemarin Dia itu main sama setan terus Kali itu dia merinding Dan ketakutan Merinding KB Merinding semuanya Diam-diam Ada setan disitu Dan posisinya Ruang tengah ya Lampunya gelap Di Ruang tamu Ruang tamu apalagi Ya dimatikan semua Sedangkan baturnya Itu belum pulang Biasa Konceng-konceng sama Kawan-kawannya lah Di depan itu ada Book bed Ada banyak barang berharga lah Semacam Wong kulkas itu Dikirimin sama anaknya Jadi Katanya si Dasmin dulu itu Pernah punya anak angkat Atau apalah Begitu Terus sukses di Jakarta Itu yang sering menyokong Keuangan mereka Kalau misalnya Dikirimin kulkas Ya posisinya ada Ada yang bawa kulkas ke situ lah Ada kulkas Terus Belum sempat dibawa masuk Kayak TV flat gitu loh Karena baru sore Baru sore tadi lah Dikirimin Itu disitu Saya irang ngomong Masalah itu Lagi miramiri disitu Ada orang Ada setan Hitam Tapi Bisik-bisik Tapi kenceng Bisik-bisiknya kenceng Kata Dasmin Itu ada Ada setan itu Di ruang tamu Katanya Saya ikut-ikutan Takut Saya ikut-ikutan Takut Aturan Kamu Sebagai laki-laki Ya kontrol ke depan Itu setan Benar atau enggak Ya saya dari kemarin Lihat sendiri Saya takut Akhirnya saya malam masuk Gak ikut-ikutan Saira Masuk ke kamarnya Dia sendiri Dan Ya memang ada handphone Terus Daripada pusing Katanya begitu ya Pembelih Itu Biarin Kalau misalnya Istri saya semakin matang Mau dibawa ke Kiai Buka Kiai Sampai Gak tahu Ya penting Kiai Apis lagi gitu Jadi Pas Udah agak terangan Saira itu Mas Mas Setan Mas Suwe Setannya itu Lama Di ruang depan Itu lama Sayang lihat Itu setannya Di ruang tamu Itu lama Luang tamu itu lama Ngapain Yang enggak tahu Wira-wiri Wira-wiri Malah pintunya Sudah dibuka Kalau saya Mau ke depan Takutnya saya Diperkosa Tuh Kecantikan Takutnya saya Mau diperkosa Mau ngomong Sampaian Sampaian Edan Suaminya Dia katakan Edan Ya emang Ada stress juga Mungkin ya Menurut orang-orang Yang cerita Akhirnya Akhirnya itu Pas udah agak terangan Setengah Saya keluar Kas diomong Abis diomongin Sama saya Saya keluar Pintu depan Itu membuka Ya Hilang semua Maling Maling Ternyata Tapi kulkas Nggak dibawa Cuman Diseret Sampai depan Maling Apa saya Ngomong sama Maling Maling Jepulih Bukan setan Berarti hari Yang terakhir Itu kayak Waras Waras Tapi seakan-akan Dia ngeliat setan Tapi itu Maling Membayangan Hitam itu Yang kebawa Dibiplet Dibiplet Sama barang-barang Yang dibupet Di dodos Begitu Kulkasnya aman Aman Karena mungkin Berat Kita maling Kita maling Setan-setan Apa Itu Pahidunan Tukaran Tukaran Kelalen Lupa tangannya Pelek Begitu Jadi meriangnya Meriangnya Ngomongnya si ketemper Tapi ketemper tangan Atau apa Jadi meriang Sebenarnya Dan Kata Ibu-ibu Yang kebawa Ternyata Bukan cuman Dibiplet Tapi di belakang Juga Ngomplong Pintunya Jadi Tabung Melon Itu ada Dua biji Kebawa Tabung Dua Sama Tipe Plet Yang Kenal Itu Berarti Pelakunya Orang Dekat Dan Yang Gak Mungkin Disebutin Pelaku Itu Pernah Melakukan Permalingan Ketangkep Cuma Dikebukin Tapi Gak Diproses Malam Itu Berarti Berapa Hari Yang Lalu Melakukan Lagi Dan Dapat Gak 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 Dan Sairah Masih Begitu Katanya Masih Gitu Gimana Ya Kayak Maksudnya Ngomong Teraca Oh Masih Balik Semula Iya Iya Terkadang Mending 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 Kayak Melihat Setan Tapi Nyatanya Maling Bukan Tapi Yang Menarik Itu Dia Ganti Ganti Terus Iya Dari Awal dia kan ngobrol sama siapa terus ada tanduk gitu ya ada tanduk nunjukin emas gitu kan terus pindah lagi jadi bayi jadi kayak random iya kayak mungkin setiap hari ganti ada cerita baru ada cerita baru dan ada usaha enggak bu ya enggak tahu namanya yang cerita juga dasmin tapi kami itu yang ibu-ibu tadi kan tetangga saya tapi dia tahu masa lalunya dasmin karena orang situ asli kan istrinya yang sayra bukan orang dasmin yang bukan orang situ tapi udah lama dan memang tahu karakternya kan sayra yang situ asli orang situasi memang ada ada darah ke atasnya itu ada orang yang rada kayak gitu dan enggak keter katanya kalau di umur sekian 40 atau apa misalnya ada tekanan berat kehidupan ada yang putus sesuatu lah kayak gitu enggak kuat enggak kuat oke 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 jadi ya lumrah gitu oke itu aja kelar oke terima kasih bro ayong atas ceritanya siapa tadi ya sayra dasmin sayra dasmin terima kasih juga semoga semoga membaik lah membaik kata kata-kata yang kenapa oh ini malam hari oh iya ini malam hari jadi ada kopi ada ini besok puasa ini tayangnya pagi tapi tagnya itu malam hari sekarang jam setengah dua belas oke setengah dua belas lewat sambil nunggu sahur ya terima kasih doa terbaik dari bentuk kawan-kawan tentunya selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menaikkan selamat menaikkan